Kitab Hosea, Pasal 10 Kekayaan Israel menuntun kepada penyembahan berhala. Israel seperti pohon anggur yang berbuah banyak, namun sebanyak-banyak buahnya ia semakin memperbanyak mezbah untuk memuliakan Allah palsu. Tanahnya semakin baik, ia semakin mendirikan batu yang baik untuk memuliakan Allah palsu. Orang Israel mencoba menipu Allah, tetapi sekarang mereka harus menerima kesalahannya. Tuhan akan menghancurkan mezbahnya dan membinasakan batu-batu peringatannya. Keputusan Jahat Orang Israel Sekarang orang Israel mengatakan, kita tidak mempunyai raja, kita tidak memuliakan Tuhan, dan rajanya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap kita. Mereka berjanji, tetapi mereka berbohong. Mereka tidak menepati janjinya. Mereka membuat perjanjian. Para hakim seperti rumput beracun tumbuh di ladang yang telah dibajak. Orang Samaria menyembah lembu di Betawen. Mereka akan berkabung. Para imam akan menangis karena berhalanya yang cantik itu telah hilang. Itu telah dibawa keluar. Itu telah dibawa sebagai hadiah kepada Raja Besar Ashur. Ia akan menyimpan berhala Efraim yang memalukan itu. Alah palsu Samaria akan binasa bagaikan ranting yang mengapung di permukaan air. Israel telah berdosa dan membangun banyak tempat tinggi. Tempat tinggi awen akan dihancurkan. Semak duri dan rumput akan tumbuh di atas mezbahnya. Lalu mereka berkata kepada gunung-gunung, lindungilah kami. Dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Israel akan menanggung dosanya. Israel, engkau telah berdosa sejak Gibeah. Dan mereka terus berdosa di sana. Orang jahat di Gibeah akan terjerat oleh perang. Aku akan datang menghukum mereka. Pasukan akan bersatu menentang mereka dan menghukum orang Israel atas kedua dosanya. Efraim bagaikan seekor anak lembuh yang terlatih, yang suka menginjak-injak gandum di pelirikan. Aku meletakkan kuk yang kuat ke atas lehernya. Aku mengekang Efraim. Yehuda mulai membajak. Yaakub menyisir tanah sendiri. Taburlah kebaikan, maka kamu akan menuai kasih setia. Bajaklah tanahmu, dan kamu akan menuai bersama Tuhan. Dia akan datang dan menghujani kebaikan atas kamu. Kamu telah menanam kejahatan, dan kamu menuai kesusahan. Kamu telah menelan buah kebohonganmu, karena kamu percaya kepada kemampuan dan pasukanmu. Jadi, musuhmu mendengar bunyi perang, dan semua benteng pertahananmu telah runtuh. Seperti pada masa Salman membinasakan Beth Arbel. Ibu-ibu dibunuh bersama anak-anaknya pada masa perang. Peristiwa yang sama akan terjadi juga bagi kamu di Beth Arbel, karena kejahatanmu yang banyak. Pada waktu fajar dimulai, Raja Israel dibinasakan sama sekali.